Di desa Ngiran, Ngirah, Ngirah itu ngurah sekarang, itu ada calon arang Nah dia punya putri namanya Ratna Manggali, dia cantik Nah karena ibunya seperti itu, putrinya gak payurabi Terus akhirnya ibunya marah, disebar tuh lah Nah kayak tenung Nah loro isuk mati sore, loro sore mati isuk Nah itu akhirnya tabibnya si Ratna Terlangga itu mencari Karena dulu gak ada farmasi, akhirnya ya pon-pon ini Muncullah seperti ini pada saat pandemi ini Ini untuk meningkatkan imun, imunitas Iya ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini yang disini? Ini apa? Itu kerajaannya ala-ala ke diri ayo jajaran oke lor, ini ada dikit ini ada kerajaan banyak-banyak kerajaan kok enak ini? mesti kau rojo tayung ini gara nya yang penting enak enak mending ini gini gini soger udah kerajaan enak bisa enak adem-adem enak 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 air minum jadi gunung ayo nge-review aja ini ini ada kesasaran ini ada kerajaan ini ada kerajaan ini ada kerajaan ini enak ini baru pertama kali ini enak ini enak ini enak ini ada kerajaan ini ini vintage ini kerajaan ada kerajaan ada kerajaan ini ada kerajaan ini enak kak ini ada kerajaan untuk putri ini ini enak ini enak ini ini yang ini ada kerajaan 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 ini 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 di kerajaan ini di kerajaan yang balik jaman dahulu ya kayak berasa kayak jadi kesatria ya Iya tapi ke dunia yang cocok nih ini di wong pacaran karena dimasukkan kesasar ini jujur ngarep ku iki pemandangannya kembangannya pegunungan terus enak ketangnya barang nah terus dek ini bunyi-bunyian suara manu suara manu alam malam manu ke kak wanuk cuit-cuit caro soundtrack lagi lagu-lagu lagu alala keraton-keraton berasa aneng tapi kok omah Dewi lagu ini Sunda iya nggak ke Jawa ke dunia kan kak huripan loh kerajaan kedua ikutunya jarak namun terus aduji orp nya boing review apa nih panganan Hai saya kira tempatnya ya ya tapi makanan ini perlu ya ini kebetulan ik mau aku pesen kopi susu karo gedang goreng ikh kondisi suasana lagi kermis ya kermis ada perjalanan emang kudanan kudanan ngerti yuk terus loh ini aja kopi susu nih ala keraton Hai maaf tapi mengini kan ngejual suasana ya suasana gak kabel uangan isore nih hanya keturunan keraton jadi ada jualan sepi iya adew berarti selama wendidwe iso pak turunan sultan itu sultan gak selama wendidwe panggah Renio murah-murah harganya mulai dari Pak jajal ya tidak 5.000-an leh Hai tuh gelepung ya memang kan gelepungnya gie meninge uh Oh nyokok kucang goreng gini masakta bro aja lintau Hai ngakit ngombennya pas kopi susu wih suasana nya ya mending terus udara neki sejuk bersih ya jauh dari rupi kok ya cocok dikaya wongengkleng wonggule ketenangan mungkin ya enak wong stress mungkin banyakan pikiran pengen nane pikiran Dini nek puri keraton kahuripan Oke terima kasih lor kali ini saya berkesempatan bertemu dengan pemilik restu suri keraton puri keraton puri keraton ya Pak ya sebelumnya perkenalkan dulu namanya siapa Pak Coyan selaku pemiliknya terus Pak eh awal mula berdirinya apa tuh tempat ini tuh bagaimana gini ah sebenarnya saya ini lagi-lagi apa yang prehatin ya dengan dengan apa dunia pendidikan sekarang yang dimana dunia pendidikan sekarang ini kan sudah tidak mencakup sejarah sama Budi Bekerti kalau dulu ada nah sekarang sudah tidak ada nah kemudian saya pengen saya taunya anak-anak ini ngumpul dimana gitu oh ya nah ternyata setelah saya amat-amat di cafe ternyata tempat nongkrongnya anak-anak nah dari situ muncul kalau misalkan saya membuat suatu cafe dengan konsep keraton yang nanti isinya di dalam itu itu adalah edukasi jadi kalau ini kan ke diri nah kita harus tahu dimana sejarah kau ripan nah jadi orang yang datang ke sini itu nanti akan mendengar satu sejarah kau ripan terus kemudian ada beberapa alat-alat piranti yang pernah digunakan oleh leluhur dulu contohnya kayak judang tenong dan sebagainya gitu jadi konsepnya ini emang bener-bener jadi keraton ya pak ya keraton kira-kira butuh berapa lama pak untuk ah sebenarnya ini belum selesai ini masih uji coba ini masih 50% nanti di sebelah sana itu ada ada apa kolam renang yang konsepnya nanti sendang oh sendang sendang terus kemudian ada beberapa bilik-bilik yang nanti ada kucuran air hangat memang air hangatnya nanti kita siasati dengan water heater ya tapi kalau kolam renangnya itu air sumber asli dari gunung wilis itu saya lihat juga dari segi menunya kan juga tradisional ya pak ya tradisional termasuk ini ini apa ini ini wedang keningar kapulogo oh dulu ceritanya saya bisa memunculkan ini karena Raden Erlangga dulu pernah rakyatnya pernah mendapatkan wabah kalau sekarang pandemi ya kalau dulu wabah nah wabah itu akhirnya sama Raden Erlangga diminta diminta apa sama tabibnya akhirnya tabibnya mencari obat nah mencari obat terus ketemulah kapulogo kapulogo sama jahe sama jahe dulu wabahnya gini gimana ceritanya di desa Ngirah Ngirah itu ngurah sekarang oh iya itu ada calon arang iya nah dia punya putri namanya Radna Manggali dia cantik nah karena ibunya seperti itu putrinya gak payurabi kayak gitu iya iya akhirnya ibunya marah disebar tuh lah nah kayak tenung nah loro isuk mati sore loro sore mati isuk nah itu akhirnya tabibnya si Raden Erlangga itu mencari karena dulu gak ada farmasi iya akhirnya ya empon-empon ini muncullah seperti ini pada saat pandemi ini ini untuk meningkatkan imun imun aku lihat disini juga ada seri ada seri ada kapulogo ini ini kapulogo ini yang ini yang putih-putih itu oh yang ini nih putih oh yang kecil ini ya ini kapulogo isinya itu kayak rasanya kayak kayu putih berarti boleh di boleh boleh dimakan di kemah-kemah gitu terus seri nah seri itu anget jahe anget juga ya ini penting juga sih untuk teman-teman atau generasi muda biar tau lah kearifan lokal kita itu kaya ya Pak iya betul terus bukanya Pak untuk gini dulu bukanya itu setelahnya pasir raya itu buka kita uji coba terus kemudian kena PPKM terus langsung tutup nah setelah tutup ini barusan ada sekitar dua minggu ini aja dua minggu ini masih dua minggu tapi sudah mulai mulai rame walhamdulillah dan disini nanti ada rumah juglu ini belum selesai ini ya Pak ya rumah juglu sana resepsionis rumah juglu ini nanti isinya piranti-piranti jadi kayak ini ada sebagian lumpang batuan desit terus nanti ada lesung ada jodang kenapa tau jodang? belum nanti bisa datang disini insya yang ikonik itu malah pintu masuknya itu iya karena namanya kan puri keraton kauripan oh emak puri ya puri itu pura puri keraton berarti masuknya harus satu-satu ya Pak ya? ah tidak sih setelahnya bisa banyak bisa yang penting pintunya cukup gitu iya 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 dan itu mengarah ke puncak gunung gasang kalau puncak gasang wilis oh ada filosofinya ya Pak? ada jadi ini tidak kita luruskan jalan ini harus menuju ke sana karena apa? eh nanti kalau ke sana gunung gasang itu adalah gunung perabuan sebenernya perabuan Dewi Kilisuci pada saat beliau itu seduh di sana nah Pak alasan memilih tempatnya itu di daerah pegunungan ini gini sebenarnya ini tidak satu kesengajaan tetapi setara kebetulan saya melihat tanah ini bagus terus kemudian ee dulu dari desa ini desa busun dasar ya busun dasar ini memang tempatnya ini tempatnya para pengikutnya Dewi Kilisuci dulu untuk menuju ke gasang sana tempatnya di daerah-daerah seperti ini nah makanya saya ada tanah ini kebetulan saya langsung mempunyai pikiran dengan hubungan dengan dunia pendidikan tadi nah saya bikin aja konsep raton dan next time nanti setiap putih ini ada foto kediri lama oh iya 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 nanti ada foto kediri lama jadi kita nanti akan kerjasama dengan ada beberapa percetakan yang sudah kuno di kediri di jalan Doho sana iya nah itu pak ini kan kediri kan juga identik berbagai macam budaya kak ya iya biasanya kan ada jarana terus ada wayang ada kak pak yang apa ya melambangkan beberapa budaya ornamen-ornamen disini tuh ah sebenarnya kalau nah ini kalau kediri itu kan jelas kau ripan iya saya gak ngerti sejarah jaranan itu gimana tapi yang jelas kediri ini kau ripan jadi kau ripan ini itu pecahan dari Medang Kamulan ya pada tahun 1006 Medang Kamulan ancur kemudian diteruskan oleh Raden Erlangga 1009 kira-kira abad ke-11 nah itu baru berdiri Medang Kamulan ibu kotanya dulu di Sidoarjo belum di kediri nah kemudian pecah jadi dua jenggolo sama panjalu nah ini baru ibu kota dipindahkan ke Doho gitu tapi di kediri jadi kalau disini ini ikonnya apa yang berhubungan dengan secara itu ya Gapuro itu ini adalah puri Keraton Kauripan ya nah bentuknya ya seperti ini kalau kita tahu kediri ya seperti ini nah tahu kabupaten kediri yang lama iya nah itu tadi dari kaburah-kaburah seperti ini oh yang ini ya yang ada di alun-alun itu oh iya ya ini seperti ini nah kenapa ini ada kan biasanya pojokan itu kan gini sekitiga iya itu kenapa kok bengkong seperti ini nah karena ini perempuan wanita saya ini kan jalannya dari kini suci iya apa yang representasi ya pikiran saya seperti itu saya mau bikin seperti ini ini tingginya ada sembilan meter sembilan meter sembilan meter itu butuh waktu berapa lama pak ini ada sekitar empat puluh hari empat puluh hari iya empat puluh hari dulu sebenarnya saya bikin ini supaya lebih irit ini dalamnya saya isi pasir sama apa tanah ternyata tidak jadi kalau hujan merobos ya oh akhirnya ini 100% batar merah batar asli dari tropulan ini oh ini ya ya dari tropulan dari tropulan saya campur dengan batam belabak enggak bisa enggak bisa enggak jadi kalau untuk perkatnya sendiri pak perkatnya kita pakai apa ya kayak bata ringan itu kan ada ada ya nah pakai itu oh biasanya kan kalau yang tropulan gosok-gosok dulu kan pak ya oh enggak itu ada jenis lain beda lagi beda jadi bata ini ada dua jenis yang bata untuk cantik kayak di Bali itu digosok gini sama air yang gosok kalau ini harus dilem oke pak terima kasih atas wakunya semoga apa itu restonya itu dan jangan khawatir gimana pak ingat menu disini tidak mahal yang pertama itu sangat murah karena ini semua anti bahan-bahan ya oh tidak ada bahan-bahan ini gulanya gula asli gula asli jadi emang sehat ya pak iya sehat harga mulai berapa pak kalau sekarang gini gurami bakar asap yang kayak di jimbaran itu yang satu kilo isinya sekitar tiga itu sekitar delapan belas sampai dua puluh dua murah nah sangat murah terus pepes bumbung asap ada pepes dimasukkan bumbung terus di asap itu hanya lima belas ribu wah jadi emang harus jangkau ya nah degan satu kalau dibawah mungkin sekitar lima belas kita hanya dua belas ribu itu sudah lengkap selalu ready ya pak ya selalu selalu saya lihat tadi ini di menunya mulai dari lima ribu udah ada pak ya murah banget suasananya dapet makanannya sehat dan penuh dengan ilmu terima kasih pak ya atas waktunya semoga tambah paris berkah amin 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 tetep jaga kesehatan oke kik kali ini kita lagi nyubain wedang kapuloko oke ini wedang ini jujur meningkatkan imunitas yang kedua ini legend jarin ini minuman kerajaan kerajaan kediri kauripan di jajal Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim hangat ini hangat ini hangat berasa jadi teraden emak ya hangat terus rempah-rempah ini ini ada serai jahe kapuloko kayu manis kayu manis jajal ini ini kapuloko ini asli dibangan dikrenyus eh kayak minyak ayo putih temenek minyak ayo putih ini murah-murah ya menu nih eh tadi tapi sui-sui pahit oh iya iya Rono mungkin nenek ini kulit aku Hai aku ngisah ya cek belajar ya aku kaisal ya tapi jajan aja coba ya neng ya hehehe 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 bismaraim tasikno tunjukin dulu ini jahe gilur bismaraim hmm ini enak enak ya hmm sumpah ini baru pertama kali aku nyobain makan jahe langsung enak ternyata jahe ya jadi sini mungkin karena ini langsung dari gunung cahenya ini jahe beda ini jahe yang bisa dimakan lagi kayak pormen jahe ya kayak agak blis jadi kalau bisa itu makannya itu yang normal-normal aja lor tapi ini bisa dimakan ini bisa kita coba kita coba semuanya kayak prank kayak ngang kayak prank secang biarnya secang kayak pring di sisa tiga kayak kayak wet wet di sisi ya nggak kena pangan ini bisa tapi overall minuman ya minuman di sini tuh sehat semua anti bahan pengawet alami alami kalau kesini jangan lupa ya di Google Map ada oh di daerah mana daerah sumber podang tapi yang pelangnya itu belok kanan ya nanti ada pelangnya ada-ada dan bapaknya tadi udah ngasih tahu sangat bermanfaat banget ya informasinya khususnya untuk adik-adik yang kita yang suka sejarah yang benernya kalau sejarah itu semuanya semuanya harus semua wajib karena jangan melupakan sejarah jahe merah jahe merah itu penting banget kita tutup episode kali ini Oke silahkan ditutup Mas Aiki Superplay-an kenapa saya eh penutupnya abie penutupnya ya jangan kemana-mana sampai ketemu di episode selanjutnya Apakah ada kerajaan nanti atau buh mungkin kita kesini lagi ya ya sini lagi Oke sampai jumpa aku hai hai hai